Halo PD Kers Sampai saat ini, lumpur lapindo masih terus menyebur. Dilihat dari atas, lumpur lapindo sudah semakin meluas dan menjamur hingga di beberapa wilayah. Lantas adakah manfaat yang dapat kita ambil dari lumpur ini dan mungkinkah jadi sumber pendapatan terbesar buat negara kita? So, simak sampai habis tayangan berikut. Mari kita bongkar. Pertama, mari kita awali info kemunculan lumpur lapindo ini. Lapindo menyembur sejak 29 Mei tahun 2006 lalu di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pelakunya ialah lapindo berantas inch akibat pengeboran yang salah. Garasnya semburan lumpur panas disertai gas ini mengakibatkan pemungkeman dan lahan pertanian warga menjadi tenggelam. Hingga mau tak mau para masyarakat harus rela kehilangan tempat bernaungnya. Dalam insiden ini pihak lapindo berantas inch lah yang harus bertanggung jawab. Diketahui utang lapindo kepada pemerintah sebesar 773,8 miliar rupiah dengan bunga 4%. Utang tersebut berasal dari dana talangan yang diberikan pemerintah untuk ganti rugi bencana alam lumpur lapindo kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pembayaran yang harusnya dilakukan setiap tahun baru dilakukan sekali yakni pada akhir tahun 2018 sebesar 5 miliar rupiah. Sejak saat itu tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan lapindo meski terus ditagi oleh pemerintah. Ada pun total nilai utang lapindo hingga 31 Desember 2020 menjadi 2,23 triliun rupiah. Ini terdiri dari bunga 201 miliar rupiah dan juga denda yang tak dirincikan nilainya. Badan penanggulangan lumpur Sidoarjo mulai mengalihkan aliran lumpur lapindo yang meluber itu ke arah timur dengan membuat lubang aliran. Dan sebagian menuju sungai di sisi timur yakni sungai Gelagah Haro. Proses pengalihan arus ini bertujuan meredakan rasa takut para warga dan tak lagi menimbulkan bencana yang lebih parah. Tak cuma itu, banyaknya lumpur-lumpur ini juga diteruskan ke Selat Madura. Hingga saat ini penyebab semburan masih menjadi pro dan kontra. Ada yang menyebut karena kesalahan pengeboran dan ada pula yang menuding karena faktor kondisi alam. Mengingat lapindo terus menyumbur tak henti-hentinya. Peneliti dari Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penasaran akan hal ini yang melakukan survei dan pemetaan potensi mineral yang dikandung oleh lumpur lapindo ini. Hasilnya ditemukan berupa logam tanah jarang atau Rare Earth Element, LTG sendiri merupakan logam andalan dunia. Di Indonesia, potensial LTG terbanyak berada di Pulau Sumatera dengan 16 titik, selebihnya di Kalimantan 7 titik, Sulawesi 3 titik, dan Jawa dengan 2 titik. Jika negara Indonesia turut mengembangkan LTG ini, kemungkinan akan sangat menguntungkan. Well, apa sebenarnya LTG itu dan apa manfaatnya? Jadi, LTG atau Logam Tanah Jarang adalah kumpulan 17 unsur kimia pada tabel periode. Kalian masih ingat sewaktu SMA? 17 unsur itu terdiri dari 15 lantanida dengan skandium dan nitrium. Skandium dan nitrium dianggap sebagai logam langka karena sering ditemukan pada deposit-deposit biji lantanida dan memiliki karakteristik unsur kimia berharga. LTG telah difungsikan dalam penggunaan sehari-hari, seperti korek gas otomatis, lat armor, perhiasan, cat hingga lem, dan logam tanah juga dipakai dalam detektor nuklir meski jarang. Bahkan jika kita mampu mengembangkan dan mengaplikasikan ke dunia industri, maka akan melahirkan kualitas produk yang lebih efisien. Misalnya, daun magnet yang kekuatannya melebihi magnet biasa, berguna untuk menggerakkan dinamo dengan kuat. Nantinya, LTG dapat menciptakan mobil bertenaga listrik yang bisa menempuh perjalanan jauh sekalipun. Tak cuman itu saja, LTG juga dikatakan sebagai penyempurna produk di dunia teknologi seperti pemanfaatan lapisan bagian layar gadget dan penyempurnaan alat militer. Belakangan diketahui, LTG menjadi incaran sejumlah negara karena merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan teknologi canggih masa kini hingga ke depannya. So, seperti apa pengolahan LTG ini? Untuk mendapatkan logam langka ini, tidaklah mudah dan terbilang sangat rumit. LTG tidak ditemukan begitu saja di lapisan kerak bumi, melainkan harus dipisahkan dulu dari unsur mineral lainnya. Tapi jika dilihat dari hasilnya, LTG adalah bisnis yang menjanjikan dan mampu memperbaiki perekonomian negara Indonesia. Namun sungguh disayangkan, sebagian LTG di tanah air hanya dijadikan sebagai sampah buangan tambang perusahaan timah karena tak memperhitungkan kandungan mineral di dalam logam tanah jarak. Berbeda dengan negeri tiram bambu, sebagai produsen LTG terbesar di dunia saat ini, Cina menjadikan LTG senjata utama dalam perdagangan internasional. Dengan LTG itu, Cina terus menekan Amerika Serikat karena negeri Paman Sam ini bergantung 80% LTG dari Cina. Takutnya, pesawat canggih dari Amerika Serikat at 75 Lightning II Joint Strike Factor goyang karena tak mendapat pasokan LTG dari negara Cina, yang kemungkinan Amerika tak bisa lagi produksi pesawat ini. Dan untuk harga LTG dari salah satu unsur yakni Disprosium Metal yang digunakan di lampu berdaya tinggi, magnet, dan perangkat kontrol nuklir seharga 292 USD atau setara 4,1 juta rupiah per kilogram. Sedangkan mineral lainnya, seperti Tardium Oxide, dikutip dari laman alibaba.com, harga bubukannya saja menembus angka 1.600 USD hingga 2.000 USD jika dikonversikan ke rupiah, berarti mencapai 22,9 juta hingga 28,7 juta rupiah per kilogramnya. Melang bener ya, baby goods. Kemudian Disprosium seharga 3,6 juta rupiah per kilogram dan Neodymium 662.000 rupiah per kilogramnya. Dengan adanya logam tanah jarang ini, yang kemanfaatannya dapat menghadirkan teknologi baru di masa depan, pasti permintaan LTG akan makin banyak. Dan tentu, harga akan semakin melonjak. Lantas seperti apa nasib LTG dilumpur Lapindo ke depan? Apakah akan diolah menjadi pundi-pundi rupiah? Atau malah dibiarkan begitu saja? Jangan lupa komen di bawah ya, baby girls.